selamat menikmati 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 yang kak Rama suka itu daunnya dari bawah sampai ke atas itu indah gitu jadi semakin ke atas daunnya itu semakin polos teman-teman ini kalian lihat ini udah mulai banyak banget gulma-gulmanya juga teman-teman jadi nanti sekalian aja kak Rama bersihkan gulma juga berhubung dedek bayinya lagi bobok teman-teman jadi kak Rama sempatkan langsung ke kumbung gitu nah teman-teman ini udah pada seger banget jadi kalau misalnya udah kita siram tuh langsung deh kelihatan segernya tuh teman-teman nah ini adalah kocin kak Rama teman-teman kalian bisa lihat ini daunnya semakin muncul daun baru dia semakin menebal kak Rama suka banget padahal ini kocin biasa loh teman-teman berhubung perawatannya itu pas di kita dia menunjukkan hasil yang menyenangkan banget itu ini yang suksom jepong kak Rama pernah tuh tunjukkan di video sebelumnya itu di video udah lama sih kan kak Rama udah upload videonya udah lama-lama ya teman-teman ini udah kokoh lagi yang tempoh hari kak Rama potong atasannya tuh ini yang batang atasannya itu yang bawahannya udah gede-gede juga teman-teman ini ini emang gak kak Rama jual dulu karena kan pengen buat rimbun dia kan yang dua batang itu udah besar-besar aja teman-teman terus ini yang kemarin itu kak Rama buatin video ini dan ini ada anakannya teman-teman ini ini yang anakan yang kak Rama potong batangnya dan kalian lihat bukan cuma muncul dia aja waktu kak Rama potong akar ternyata dia juga udah muncul tunas dua ini tunasnya kalian nampak kan ini juga tunasnya jadi udah muncul dua ini batang yang kak Rama potong kemarin itu jadi aglonima itu kita harus berani main potong nah ini yang red ayu kak Rama pernah buat video juga kan teman-teman yang kemarin itu pernah busuk nah ini dia daunnya udah banyak aja nih udah cantik terus di bawahnya ada keladi-keladi ini ada keladi ini nah ini lihat gulma ini kocin apa namanya gak tau dia tuh daunnya tuh lebih tebel teman-teman dan gulmanya tuh udah mulai subur makmur itulah kalau misalnya media tanamnya tuh bagus gulmanya juga kayak berbondong-bondong gitu tumbuh ini yang model potong terus itu ada Andini yang kemarin itu kak Rama potong kak Rama pisahin banyak kalian lihat anakannya tuh udah banyak banget nih nampak kan tuh ada berapa tuh tuh anakannya tuh udah banyak banget 1,2,3,4,5,6,7,8,9 anak kan teman-teman yang udah muncul di permukaan ini ada dalmatian pink dalmatian rumputnya luar biasa nih teman-teman oke yang di sampingnya ada si sandrop ini sandrop udah banyak aja nih anakannya ini tinggi kak Rama susah banget menjangkaunya tuh jadi kalau misalnya di bagian atas itu harus kita angkat dulu sebenarnya baru nampak jelas nih nah itu anakannya udah banyak terus disini ada ruby ruby udah rimbun banget teman-teman nah itu penting kan ini ada red majesty red majesty kak Rama tuh udah lebar banget nih daunnya jumbo banget tapi dia belum muncul tanda-tanda berana semoga nanti ada kejutan buat kak Rama ya kan nih ini cakep terus disampingnya ada kocin kocin belum berana masih dua karena kemarin udah dipisahin nah ini ini yang gosong tadi tapi gak apa-apa gosong dia tetap cantik bagusnya kita potong dikit ya ini yang disampingnya ini namanya pink katrina itu juga terus disampingnya ada mahaseti ini mahaseti satu-satunya lagi sama kak Rama ini daunnya busuk teman-teman karena kalau musim hujan gak kita semprot sama fungisida langsung deh seperti ini entahlah nah ini kalian lihat tara si mahaseti si mahaseti udah memberi tiga anak kan jadi maknya siap-siap kita potong nanti cantik banget kan ini seneng banget kak Rama gini ini warnanya ini udah kurang mentereng teman-teman dan daunnya udah mengecil kan kak Rama udah cerita kemarin itu kalau misalnya gak kita open ya ginilah ceritanya gak pemupukan gak kak Rama buat lagi waktu kemarin itu melahirkan jadi daunnya udah mengecil dari yang gede tapi gak masalah sih karena dia udah memberi tiga anakan teman-teman dan itu membuat amazing banget gak sih nah ini ini striptease ternyata yang kak Rama sebutkan hot bangkok selalu anakannya tara udah susah lagi ini kalian lihat udah menyesatkan lagi si potnya jadi minta dibongkar lagi nanti ya dibongkar terus di sebelah sini nah ini yang kecil-kecil nih disini campur sari teman-teman ini ada kocin juga ini yang kocin yang tadi tuh ini anakannya ini kocin ini ada emeral ini ada si red stardust ini udah diminta ganti pot potnya kecil banget terus disini ada lady valentine yang udah sesak udah rimbun ini udah minta ganti pot cuman dasar kak Ramahnya belum sempat teman-teman disini ada pinky boy pinky boy gak cocok di tempat terlalu teduh ternyata nanti akan kita pindahkan nah di bagian ini ada kalatia-kalatia disini ada kalatia meranti bali eh apa namanya ekor ayam gak tahulah nah ini kalatia-kalatia kak Ramah udah pada rimbun lagi itu yang udah gede ini juga rumputnya gede jadi ini gak bisa kak Ramah jangkau jauh teman-teman tuh jauh susah nanti akan kita buang rumput-rumputnya itu kalatia yang itu indah banget kan nah ini Kak Ramah dekatkan ya nih kalatia ini itu indah banget daunnya daun belakangnya cantik itu yang kemarin itu sering banget dimakan sama si belalang tapi sekarang udah indah teman-teman dan kalian lihat itu yang nyempil-nyempil itu cantik banget kan nanti Kak Ramah buat video khusus tuh itu udah rame banget yang minta sama Kak Ramah minta beli cuman belum Kak Ramah pisahin jadi nanti Kak Ramah buatin video khusus waktu pemisahan akan Kak Ramah tunjukkan ke kalian ini Orbi udah pada wow gitu terus di sampingnya tara kalian lihat kalian lihat nah ini cakep banget kan Kak Ramah suka banget nih di tempat yang ini ini betul-betul tebal tebal teman-teman alokasia black velvet ini terbaik bagus banget ini udah pada rimbun anakannya udah banyak gitu nih daunnya ada yang kuning karena terhimpit ada sarang laba-laba disini kemarin makanya warnanya tuh menguning teman-teman terus nah ini sederetan dia semua cantik kan cantik dong nah ini yang paling rimbun nih ini banyak banget anakannya cantik banget nah itu keladi-keladi ini ada keladi green spader ada coklatos atau H03 terus ini ada pinkie boy nih white cobra kak rama baru bangun dari dorman nih tapi kemarin sempat cincang umbinya dapet 2 terus ini ada tumpah cet daunnya mulus itu ada H22 dan disini ada lulaiwan udah beranak tinggi nah ini yang di atasnya paling atas itu ada orbi nih cakep kan tuh cakep tuh itu ada begonia teman-teman ini ada begonia keriting ini lucu begonia ini mewahnya itu di belakang nah selain nampak itu begonia yang ada bunganya ini yang beldu terus yang di ujung sini ada tanaman suplir ini tanaman suplirnya lagi subur subur banget teman-teman subur makmur ini bibitnya gak ada lagi sama karena tinggal indukannya lagi nanti yang bibit-bibitnya kita perbanyak lagi ya nah ini yang kerak nasi kerak nasi pun tinggal satu pot lagi tapi dia udah berkembang teman-teman udah gede ini ada kaki merpati kaki merpati ada bibitnya kalau ini dua pot emang karma jadikan induk nah itu bibit-bibit apa namanya bibit-bibit aglonema nah ini raknya udah banyak yang kosong nih oke ini ini ada red anjamani red anjamani semakin gede daunnya semakin merah semakin cantik ini gosong teman-teman ini baru karma pindahin kemarin dengan tidak berdosanya suami karma menempatkan di situ di luar jadi baru dipindahin dan lumayan banyak yang gosong tuh ini juga yang apa gak tahu ini bunga-bunganya nanti karma buatin video khusus kita panen bunga-bunga aglonema ya terus di atas tuh di atas sudah banyak yang kosong teman-teman disana ada sakuntala susah ambilnya bentar lagi aku ambil ya terus ini ada sandrop sandrop warnanya tuh benar-benar warna melon gitu cantik dan kalian lihat gulmanya banyak banget teman-teman di bawah teman-teman lihat gak sih ini kelakuan anak karamani uminya asik video ini kerjaannya bayangkan ini keladi warton sudah dicabut teman-teman sedih gak kalau kayak gini kenapa kita marahin anak-anak dia mana ngerti uminya lagi pamer-pamer bunga biar teman-teman sekarang semua suka bunga kan anaknya sok-sok suka bunga tapi tapi malah kayak gini kejadian 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 ada tumbuh lagi ada tumbuh lagi sayang nah ini ini yang selangan ini tadi juga jatuh pas karamah siram ini sudah pada minta ganti pot ini ini secakep ini gak karamah jual sih ini seneng banget lihatnya oke kita taruh lagi itu orbi sudah gede gede banget daunnya lihat ya kalah tangan karamah teman-teman ini memang daunnya itu gede banget nah ini ini kalian lihat pada berumput wow kayaknya karamah perlu ekstra besok untuk mencabutkan rumput satu persatu pot biar berkembang lagi teman-teman ini miris banget kelihatannya sayang banget gak sih ini sakuntala teman-teman udah cakep udah gede tuh ini juga rumputnya luar biasa susah banget kayaknya harus karena mangkat pot dulu deh baru bisa baiklah teman-teman karma rasa sekian dulu video karma kali ini itu karma harus cabut rumput-rumputnya dulu teman-teman karena emang luar biasa banyak banget rumput-rumputnya kita sudahin dulu ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye